Hai yang kita senangnya dari satu ekor menjadi 25 senangnya cuma kayak gitu kalau kita hasil tuh kan kalau kita enggak berhasil nggak mungkin berkembang seperti ini gitu aja lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya hapili channel salam ngarit salam ternak untuk teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe nya tekan juga tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video hapili yang selanjutnya kita akan nge-review sebuah peternakan kambing PE Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan selalu ya dengan Mas siapa ini asasari di sumberjauh camlang tiga jamatan Sipunyo semata-mata Lampung Selatan Lampung Selatan coba naik atas ini jenis kambing apa aja ini masih jenis kambing ada yang ras-rasing ada yang misalnya cross cross kambing PE dan semuanya lah nanti kalau misalnya di PE semua kan kalau orang mau cari pilihannya nggak ada gitu Oh kebanyakan kali gesing sini mas ya ada yang dari Jawa ya ada lokalan dari sini coba lihat pejantannya itu mas Oh ini pacakan ini mau ada yang ada namanya ini mas namanya sih Cakra Cakra usianya berapa saja sekitar 28 bulan kurang lebih ini cuman ekstrim aja ini ini satu kental 10 kilo ini beratnya nggak ikutan kontes juga kalau kontes paling lu kelas-kelas ekstrim ini mah kalau buat kelas-kelas seni ya belum masuk itu ada dua Mas itu ya kalau yang sini udah agak lumayan lah ini kalau yang ini dari dari kali geseng ini ini langsung dari kali geseng dari sapa itu makanya belinya di Jawa sudah berapa lama disini ini datangnya itu lebaran satu minggu lebaran haji kemarin bukan lebaran lari raya Oh Idul Fitri ya pas pengambilan harga berapa ini ini harga 12.500.000 ya ekonomis lah makanya plus ongkir juga itu belum orkes ongkirnya 500-13 orang lebihnya kenapa Mas senengnya ke pe kali geseng kalau pe kali geseng ini soalnya kita itu ada tantangan jadi kalau kita beli kambing bagus bukan istilahnya kebanyakan orang arahnya dia ke bagus gitu loh pertama dari postur dari segala macam jenisnya itu kalau menurut saya kambing kali ke sini yang paling bagus lagi jadi ada rasa tantangan kalau kita nyetak yang bagus tuh emang puas gitu terus dari segi penjualan kalau wilayah sini gimana kalau kayak gini Mas kalau walau wilayah sini penjualan masih inilah belum seberapa merata tapi kalau untuk saya pribadi kan sekarang fokusnya kan belum di penjualan maksudnya fokus saya itu di pengembang biayaan enggak biaya jadi saya terpisah inspirasinya di kambing pe ini kan asid produk Indonesia gitu ya jadi gimana caranya harus ditembang biaya apalagi habis lebaran anji ini karena di Jawa habis banyak yang yang bagus-bagus banyak yang dipotong ya di Jakarta itu dipotong semua jadi pertama ini ya kita pengembang biayaan lah kalau untuk jualan ya kalau ada yang ingat ya silahkan yang tahu tapi kalau enggak ada ya kita kembang biakan awal mula terjun ke peternakan ini langsung ke PE apa gimana dulu ya dulu itu ke inilah hasilnya cross cross semi-semi gitu lah namanya tahap belajar biasanya tuh rasa takut nanti rugi itu kan ada tapi selama dua tahun yang saya alami ini saya langsung kegala terjun ke PE ini walaupun kelasnya ekonomis tapi saya yakin masa yakin itu ya pe itu kalau kita yakin emang bukan mau jari emang tenanan gitu kadang-kadang harga nggak masuk akal aslinya ya kenyataan kami itu bingungnya kayak gitu kalau ini sudah berapa tahun mas berarti sekitar dua tahun dua tahun seluruhnya ada berapa ekor ya kalau populis tahun sekarang sama jengkel kepala sekitar 20-25 coba lihat yang betina-betinanya Mas kalau betina ini ini masih saya masuk Jawa lah ini Oh ya ini masih Jawa terus ini anak krol itu anak si catra Oh ini anakannya tapi kan ini babonya induknya yang harga 2000 ini lahiran di sini berarti air di sini terus ini ada kalau ini masih dari awalnya dari Jawa juga ini dari Kediri kalau yang ini beli di mana itu awalnya dari Jonny Effendi Bandar Lampung loh bandar Lampung terus ini kan dibeli kawan-kawanku yang di sukanegara langsung tak beli kesini beli akan tiga ekor yang induknya ini aku beli sepuluh setah terus dibeli kawan ku di Pororo Go itu dia butuh duit saya jual saya beli lagi apanya induknya sekarang melahirkan anak ini ini saya cuma pacaknya yang jelek yang penting coba lihat Mas buka Mas ini kalau gelinga masih kurang lah tapi kalau untuk perbaikan genetik bisa bagus ini udah kawin kok udah kawin ini doa tapi jadi enggaknya enggak tahu ini coba lihat yang ke sana ini anaknya yang yang hitam itu yang kami Jawa itu aku beli udah hamil Oh yang ini harga dulu Rp2.500.000 kayaknya terus war ini nah dia kalau di kepala emang jelek di telinga dia harusnya ngadepnya kan ke depan ini malah ke dalam ya ke dalam tapi untuk postur badannya karena untuk cross hilang kan bagus ini kayaknya tapi ini udah hamil juga ini udah hamil juga ini berapa bulan ini kira ini hamil sekitar udah belakangin satu bulan lebih ini kayaknya kok kayaknya jadi kayaknya itu di samping sana ada kandang lagi Oh ya ini duluan mana kandangnya yang sana waktu luah sana ini satu tahun aku terus bikin lagi layaknya pemakan oh ini anak-anak-anak sini juga ini mah beli hamilan dari ini dari Jawa Tengah wawur jauh kali kesik tepat langsung beli dari sana pas lagi hamil ya udah kawinan semua dari sana bulan satu pas turun ke Lampung sini di usia dia kandungan lima bulan dan melahirkan melahiran dari saya beli lima ekor dapat cempe tujuh ekor yang perempuan satu yang enam ekor tujaman semua tapi yang satu yang satu babon tuh keluarnya prematur jadi dia mati semua mati di luar tapi tinggal tinggal empat ekor nih yang yang ini kan dua yang lahirin ini ini pejantan-pejantan apa petina anakannya ini pejantan ini petina satu dulu pas beli hamil itu berapa lima ekor ya lima ekor lima ekor harga berapa itu macam-macam ada yang 4 juta kalau kita sampai nyongkirnya berarti jatuh empat setengah saya bikin yang rata aja lah itu namanya 6juta 6juta 6x5 itu aja yang ini semua 30 ya 30 kosongkir temannya berarti 32 500 ya ya Allah sampai sini pas umur lima bulan udah melahirkan sumi wah kalau contoh anaknya seperti ini tapi ini jelek di telinga ini kalau untuk makan samanya bagusnya maksudnya jelek di telinga itu gimana telinganya kurang rapi aja kurang rapi dan panjang tapi kalau untuk pasung udah masuk lah Iya ya Hai lagi Nah ini yang ini yang mati nih 2 ini lagi semua lagi mati sekarang lagi hampir lagi juga belum muncul kayaknya biur hai tapi belum maksimal makanya belum ini juga yang lagi anakan ini anaknya yang paling bagus menurut saya jantan perempuan ini yang paling bagus nih Oh iya mantap beneran ya kepalanya ekstrim ini anaknya si kapten dari Kang Sung Ubi yang nama bapaknya ya bapaknya kapten yang sempet viral di Jawa itu oh iya itu selama pas disini itu melahirkan serempak apa gimana satu-satu ada yang kalau yang itu satu melahirin nah belum selesai sayang rawatnya itu yang satu dah lahirin lagi jadi rentan waktu sepuluh hari udah semua waktu sepuluh hari ini contohnya anaknya Bos nih lihatnya bagus nih kalau keluar saya kayak gini ekonomis-konomisnya kan lumayan nih kepala nyanyi kalau telinganya panjang dikit saya lebar dua masuk kelas seni udah masuk hehehe kalau nawarin agak pria berani dari dari mukanya ini ya kalau pasumnya kalau etalan masnya di sini nih emasnya cuma di sini sama sini nih hehehe hehehe Oh berarti udah paham dari ini ya dari pean ya Mas ya sama-sama belajar jadi ini cowok tradingnya trading analisa analisa ini yang mana yang bagus nanti yang disimpan kalau yang masuk itu pedagang kita jualnya pedagang ini kalau ini mengambil ini dong melahirkan ini Oh yang ini usia berapa ini kandungannya usia empat bulan setengah 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 bulan lagi udah melahirin nih Doro ini Mas baru mau satu kali ini pacakannya yang mana ini karena yang itu yang nomor satu yang nomor satu tadi saya pas ini kawin aku belum beli yang itu duitnya nggak ada hehehe coba sebelah ini nah ini juga ambil ini mau melahirkan juga nih kalau ini dari Jawa ini dari Kediri tapi kawan yang yang ambil kawan saya amilnya dari sana bukan dari sini ini kan udah dua kali beranak ini ini berdiri aja udah susah tuh lihat ya udah keberatan Aduh kasihan dulu kamu udah nggak usah berdiri kan kasihan nanti malah bayi kamu ini nyapai kalau yang ini nyapai tapi udah kawin nih udah kawin kayaknya jadi udah kawin sapihan anakannya yang mana ini anaknya yang belasangnya kalau yang ini anak yang hitam yang hitam yang babon harga Rp2.400.000 tadi loh berarti peranakan sini semua ini juga ini ya nih berjantan semua ini jantan laki itu jantan semua sehari berapa kali ngasih makan ini dua kali dua kali dua kali jadi kalau kita mau misalnya kalau apa kambing sebanyak ini kalau kita nggak ada doping makanannya kan ngariknya terlalu cat jadi aku beli Onggok kadang apas tahu doping dia itu kan jadi kita ngariknya cuman dikit pakai apa setahuan Onggok juga tahu Onggok terus kita beli apa itu rupi jagung yang kipasan itu jengger campuran itu kalau seperti Onggok buat ini kambing-kambing pe seperti ini enggak berpengaruh Mas enggak pengaruh yang penting kita itu punya komposisi makannya itu harus diatur jadi kambing itu sebenarnya enggak ada kambing yang majer itu sebenarnya enggak ada kalau saya belajar tadi selama dua tahun jadi aslinya kalau majer itu pertama itu pelambatan perkawinan yang kedua pengembukan pengembukan jadi kalau kita mau bikin amir kita kurusan dulu jadi kuruskan dulu kita jemur kita kasih makan apa itu yang cepat birahi nanti kita tahu cara ngurusinnya itu gimana maksudnya ngurusin itu misalnya misalnya porsinya makan tuh sehari misalnya kalau di kilo lah ya dia sehari habis tiga kilo jadi porsi makan kita kurangi kurangi bisa satu kilo jadi kayak lemah-lemah di dalam itu bisa kebuka gitu nah terus kalau mau mencepatkan birahi tuh kalau birahi kita jemur dulu lah kita belah jemur kita makasih makan itu loh cambah itu loh Oh cambah itu berapa itu 2000-3000 itu cepet bener-bener masalahnya udah coba berapa kali sehari ya sehari dua kali dari dua kali sore pagi sore ambil jemur nanti birahi sendiri cepet ya terus ini tiga bulan loh asalnya anaknya tiga bulan tanda hasilnya minta kawinnya udah lama ini belum saya kawini jadi kalau kita ngawini di sini kalau birahnya gak ada maksimal tuh maksudnya berulang-ulang kalau kita maksimal satu kali kena bisa nunggu maksimalnya itu seperti kayak gimana birahi maksimal kan ada tanda-tanda dari dari kemauannya iya iya kalau dia udah merah 20 tahun dia itu berarti maksimal itu kebanyakan orang berulang-ulang yang langkau itu karena ayam dirahnya berulang-ulang iya kenapa nggak jadi-jadi gitu ya karena ini maaf nih Mas dari selain peternakan ini Mas apa kerjanya kalau kerja saya ini kalau di depan sana saya pakas rambut untuk harian saya Oh cukur rambut ya Pak rambut sama sampingannya kita karena ayam lah aku ternak ayamnya namanya di kampung ayam apa ini masnya bangkok bangkok untuk sampingan untuk iburan sebelum ternak ke kambing ini nih Mas tadinya usaha apa ini kalau usaha saya itu banyak sih bos kalau dari dulunya tapi kan sebelum ini saya usaha di peternakan ayam ya peternakan ayam bukan nggak berhasil nah keberhasilan itu ada tapi tipik-tipik kita nggak berhasil itu karena kalau daya nurrentan penyakitnya terlalu tinggi terlalu tingginya kalau penyakit itu tetap ada dari nanti setahun dua tahun atau setengah tahun tetap datang kalau datang populisa ayam udah banyak habis ya untuk evaluasi saya pindahnya ke kambing kambing juga nggak langsung kayak gini bos proses terus selama dua tahun ini Mas udah jalanin gimana rasanya ternak kambing ini kalau saya rasakan sekarang kalau rasakan tuh yang saya rasakan aslinya seneng hobi lah hobi terus seneng ya itu aja seneng terus seneng di kambingnya kalau masalah jual tuh kan emang intinya saya belum jual lah ya ya tapi pengembangan populitas emang nanti kalau jualan ada waktunya masih dikembangin terus ya dikembangin daripada kita ngembangin belikan ngeluarin duit ya ya tinggal waktu aja berjalan itu loh berkembang sendiri tadi saya juga ngobrol sama istri Mas sebelum Mas datang tadi katanya sebelum ternak kambing ini Mas juga pernah usaha seperti kelapa pisang itu gimana kok bisa terjun ke kambing ini namanya usaha itu kan kalau saya tukang pilihan jadi segala jenis usaha kalau saya itu harus saya jalan jadi nanti titik kita berhentiknya itu dimana yang kita suka itu aja jadi enggak mikir kita itu wah usaha ini enggak berhasil ini enggak berhasil itu cuman untuk pilihan bos jadi nanti semuanya kita dimana jadi seneng tuh dari mulut dan dari hati tapi kalau dari mulut diperkenaan dari hati itu pernah jadi kalau usaha itu cuman untuk barang pilihan kalau menurut saya pilihan nanti kita berhentiknya dimana nah itu ada rentan umur Iya jadi enggak kita harus demo sekian saya segini-gini tadi duduknya misalnya kalau orang mau jadi guru lah jadi guru tuh pernah kuliah terus sekolah segala macam nanti duduknya itu ada umur di umur berapa ya ya bener jadi kalau kita jadi guru di umur muda banyak coba aja enggak kuat kebanyakan ya seperti ini kalau saya sudah support dari dari satu ekor satu ekor dua tahun kualitas menjadi 25 ekor dari satu ekor awal mulai kalau penambahan tuh yang kita senangnya dari satu ekor menjadi 25 ekor senangnya cuman kayak gitu kalau kita hasil tuh kan kalau kita nggak berhasil nggak mungkin berkembang seperti ini kan gitu aja jangan kita ngomongin materi lah gitu aja bisa ngomongin duit semua orang punya lah jadi nggak bisa ngomongin duit yang penting dari satu ekor bisa berkembang selama dua tahun 25 ekor wajah terus kedepannya kandang ini mau diperbesar apa gimana ya kalau populitas mas nambah itu kalau kita emang istilahnya mau semi-semi industri itu harus diperbesar jadi istilahnya kalau saya ini cari duit dan sumber duit itu bedanya emang 50-50 kalau kita istilahnya mau cari sumbernya duit itu kita modal pertama pertama mental pertama waktu terus modal pikiran tapi kalau kita mau cari duit itu sederhana bos kita kebun sawit aja pulang dapet berondelan dijual dapat duit tapi habis Coba lihat yang penjantannya Mas boleh dikeluarin kalau yang ini bobotnya sampai berapa ini masih kurus dikeluarin mas mantep bener ya Hai ini ini umurnya baru 15 bulan 15-nya udah 1 meter 15 sudah segede gini wuuh mantep ini kalau telinganya emang kurang panjang dikit sih cuma 30 kalau yang maksimal kan 37 nanti kalau dipasung dia diumur tiga tahun nggak maksimal ini pasungnya udah masukin lagi Mas takutnya itu temennya itu udah berdiri terus berarti kedepannya tetap mau dipokusin ke kambing temennya trading trading terus trading tuh sederhana kalau saya terakhirnya kita menjual ada yang mengeluarkan gitu aja udah makanya kita sekarang kalau harga itu misalnya ya enggak percuma juga kita sebutkan makanya fokusnya kan belum dijualan iya tapi kalau ada seder kawan yang mau minat mau normal ya tetap saya bahkan tetapi kan itu dari tujuan dan visi misinya itu harus jelas yang pertama mental kalau menurutnya enggak berani ya jangan dulu main-main kalau pernah itu kalau menurut saya memang susah sih kita pertama bikin tempat itu modal depannya jadi beli materi udah modal udah beli materi ngerawat merawat juga itu perlu waktu jadi istilahnya kalau kita kalau fokus saya yang penting pula terpun yakin ya tetap lancarkan gitu aja terus kalau nggak yakin jangan awal mula kok Mas tertarik ke peternakan ini awal mula ngelihat dari channel tak apa dari teman tak apa gimana ya kalau kita ngelihat di YouTube itu kan banyak si bos sekarang peternakan tapi kalau terspirasi kan dengan yang nyata dengan kawan saya yang di jalan di puro atau ada di situ saya tahu kok kandang ini bagus terus saya berpikirnya masuk juga cara kerjanya gini 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 terus saya pikir aku juga kan saya jajal saya bikin kandang walaupun dengan materi satu ekor tapi saya yakin bisa nambah Alhamdulillah selama dua tahun jadi segini lah dari karena dari saya kompulitas ambilnya dari kandangnya udah ada satu penambahan iya iya makasih atas ini inspirasinya buat temen-temen di luar sana Oke semoga bermanfaat juga ternaknya semoga semakin banyak Oke terima kasih sukses Nah itu dia teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh